Nah guys, tadi kita udah keliling di bingkirnya Mas Andis, karena tadi Mas Andis masih ada pengerjaan head, jadi kita jalan-jalan sampai kamar produksi, ada 3 kamar pengelasan, sama tadi kita lihat juga kenal pot titaniumnya Mas Andis, yang benar-benar lagi di kasana drag bike ini benar-benar lagi banyak peminatnya ini, dan Mas Andis juga salah satu bisa jadi pelopor ya Mas ya, pelopor, kenal pot titanium di drag bike, maksudnya di empat tak. Nah itu dia guys, kita dapet kesempatan ngobrol sama Mas Andis lagi nih, setelah sekian lama nggak bertemu, nggak ngobrol kayak gini, akhirnya di bengkel juga banyak banget mesin baru guys, ada mesin yang sebelah kanan ini juga, sama di belakang ada mesin-mesin baru-baru yang saya lihat, sebenarnya apa kabarnya Mas Andis? Alhamdulillah, baik. Gimana nih, setelah 2024, sudah setengah perjalanan, mungkin ada apa yang membuat Mas Andis agak ada gendalakah, atau malah semakin enak jalannya, atau seperti apa ini? Tahun ini nih, cerita tahun ini. Kalau kendala, kalau di FFA ini ya, ini FFA masih tahap-tahap, kenapa sih, pencempurnaan lagi sih, kita riset-riset terus, kita coba-coba, tapi ya itu, biasanya mempengnya kele itu, ini pas mehris. Oh iya, kalau sebelum mempengnya, terlalu santai, tahu-tahu udah mempengnya, sebenarnya sih nggak santai, sebenarnya nggak santai Mas Andis, bisa kita lihat tadi kan, dia jalan-jalan, ngurusin produksi, sama di luar drug bag ada juga ya Mas ya, kayak gas reng, tadi punya akar emas tadi juga, Mas Andis, Handel punya akar emas, sebenarnya kalau dibilang santai, nggak ya, bagi-bagi waktunya ya, dan iya, mepet-mepet, terlalu mepet, nanti jam istirahat juga berkurang, gitu ya Mas ya. Lempur-lempur. Oke, sebelum kita masuk ke mesin, kita mau bahas dulu, kenal pot titanium, awalnya di drug bag, ada kenal pot titanium kan DOS nih, dan itu ter, apa ya, mungkin tercipta setelah Mas Andis bertanding di NGO ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Gimana, dapat ide dari mana nih Mas Andis, kalau pulang dari Thailand, terus tiba-tiba langsung muncul nih, DOS Titanium. Kalau titanium sebenarnya itu pas ke Thailand itu kan udah pake titanium, yang FFA itu udah pake titanium semua, itu kan targetnya dulu kan memperingan bobot, karena disana juga sonic-sonicnya kan dulu, menurut info Mas Ute itu dulu ya bobotnya ringan-ringan. Hmm, nah, kalau emek kan memang mesinnya lebih berat dari sonic, maka kita nyoba dari kenal pot, terus dulu di bobot-bobot itu juga titanium. Sama as juga ya Mas ya? As-asnya juga titanium, ya lumayan sih, mengurangi beberapa kilo, tapi Mak, ya belum terlalu signifikan sih kalau masalah pembet, Mak, mungkin bisa 2-3 kilo dulu turunnya itu. Lumayan lah. Lumayan, lumayan banget, 2 kilo di dragway, udah lumayan banget guys. Sebenarnya tujuan utama kan itu, terus titanium kan juga itu sebenarnya, apa ya, bahan terbaik di motor balap, maksudnya, sekelas MotoGP aja, dia kenal potnya titanium. Oke, karena dia lebih stabil, karena sebenarnya, kalau performanya sebenarnya mirip-mirip sama stainless, tapi kalau udah, apa ya, misal kayak road race nih, road race itu kan 10 lap, 20 lap, lah itu dari lap awal sampai lap akhir, itu kenal potnya stabil suhunya. Kalau stainless nanti sampai lap akhir, masih performanya agak turun, kemarin juga kan dibuktikan di motornya GDT itu kan, yang R25, dia kan pakai exhaust gas temperatur, perbandingan sama yang stainless, lumayan signifikan. Oke, berarti, ya, alhasiswa di juara satu ya mas ya, di race pertama ya. Ya, race pertama, race kedua jatuh kayaknya. Ya, jatuh. Terus motornya ini juga nih, Pak Meletis. Ya. Juga, kemarin di Asia ya. Ya, kemarin napes kayak itu, apa, stabiliter setangnya itu, ngancing atau gimana, gak tau itu. Padahal udah di depan juga itu. Ya guys, sudah terbukti juga ya guys, emang bahan titanium untuk egg house itu lebih stabil daripada di stainless ya mas ya. Oke, nah terus, setelah pakai titanium nih mas Andi, berarti bikin pertama kali waktu ke Thailand. Iya, berangkat ke Thailand itu, saya nyari-nyari, ternyata dapat dindul juga. Nah, terus bikin lah, ada ukurannya ada yang sesuai dengan ukuran kenal potgung, maka beli terus bikin, ya, keterusan sampai sekarang. Prosesnya nih mas? Banyak peminatnya juga sih sebenarnya. Nah, itu dia, awal-awal kan bener-bener ngeluarin, dan terus banyak yang ingin coba-coba ya awalnya mas ya, dan settingannya mungkin pas dan lebih grafik. Kalau didainnya mungkin lebih enak naik ya mas ya. Kalau masalah performa itu nanti tergantung ukuran juga sih. Oke, jadi, dikatakan belum tentu pakai titanium itu langsung naik performanya. Misal, caranya seperti ini, misal emic, kenal pot dengan ukuran yang sama, panjang yang sama, titanium sama anu, itu ya pasti naik. Tapi kalau ukuran titanium yang nggak bener, ya pasti ya nggak naik. Oke, berarti kembalai lain. Berarti ukurannya juga, terus nanti ke daya tahannya, maksudnya, stabilitasnya emang menang titanium. Jangan sampai ada yang selama mau ganti ke nampot titanium, wah, langsung kenceng. Soalnya kan lihat, lihat data ya, mungkin lihat data sampai saat ini, motor-motor kencang pakenya titanium nih. Gak yang dua event kemarin kayaknya best time-best time drug bag Indonesia kan pakenya titanium, punya Pak Sadis. Dan kan tetap ada yang punya mindset seperti itu nih. Udah riset, nggak ketemu nih, ganti titanium, kenceng. Belum tentu juga ya, Mas? Belum tentu juga. Oke, jadi seperti itu guys, jadi itunya, perlunya sharing juga nih. Jadi sebelum bikin titanium, sharing dulu nih, antara mekanik sama yang produksi kenal potnya nih. Seperti apa nanti cari solusinya ya, Mas ya? Buat speknya gitu. Itu jadi ilmunya guys, biar nggak salah, mindset. Jadi titanium itu kenapanya stabil. Nah, kalau mau kenceng ya tetap sesuai ukurannya sama mesinnya itu, guys. Oke, untuk prosesnya nih, Mas. Proses resetnya titanium, berapa lama sih, Mas? Sampai sejauh ini. Kalau resetnya itu sebenarnya, kalau untuk resetnya sama. Kebetulan kemarin kan saya dapet ukurannya itu sama dengan ukuran yang stainless, pipa stainless semua. Jadi ya enak sih, tinggal kita samain ukurannya dengan yang stainless. Tapi nanti ada beberapa perbedaan sih. Misal kita bikin sama, nanti hasilnya mesti beda. Nah, kita set ulang, biar hasilnya lebih dari yang stainless. Gitu sih. Dan yang kalau nggak salah, tadi kan saya ngobrol di belakang nih sama Mas Eri dan itu. Keunggulannya semua di rollnya ya, Mas ya? Di R1-nya itu. Kan roll-rollan ya, Mas ya? Katanya juga bahan tanim kan kalau di roll kadang patah dan lain-lain. Itu juga apa ya, salah satu dengan soalnya, saya baca di forum-forum ular negeri, itu R1 itu harus roll. Kalau potong-potongnya gas temperaturnya pasti tinggi. Karena dia di dalamnya kan ada siku-siku, gesekan udaranya kan lebih tinggi. Jadi benar harus mulus gitu ya, Mas ya? Tadi kita udah lihat guys. Tapi ya belum tentu nanti yang roll jadi lebih kenceng. Mungkin kalau yang dipotong-potong jadi ada atur bulenci terus menghambat, malah kenceng juga ada. Tapi itu nanti di panasnya nanti pasti lebih panas daripada yang roll. Yang roll. Oke, itu dia guys. Dan keunggulannya di dos itu kayak gitu ya, roll guys. Jadi tidak potong-potongan buat di R1-nya. Sejauh ini ada gendala yang paling berat nih, Mas, untuk produksi atau mungkin riset awalnya nih untuk titanium. Yang pertama model ya. Model ya. Emang lebih mahal banget ya? Harganya mahal. Terus kita kalau beli ngecer juga mahal. Kalau beli partian juga duitnya banyak. Emang lebih kurang. Tapi ya duitnya banyak juga. Bayangnya ya. Tapi ini masih apa ya, kemarin beli masih ngecer-ngecer sih, enggak 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 sih. Kalau untuk itu berarti by request ya, Mas, ya? Untuk yang titanium ya? Titanium ya. Sebenarnya semua knellpot itu pre-order semua. Karena kita kan karena menjaga kualitas ya, kita sehari paling cuma berapa knellpot jadinya. Jadi kan banyak yang, oh kok PO-nya lama, PO-nya lama. Karena kita apa ya, menjaga kualitas lah. Jadi enggak misalnya nih, MEFFA atau MEFFA 200 dimasal 100 PC semua itu enggak kayak gitu ya, Mas, ya? Enggak. Kita yang kualan. Soalnya kan cuma berapa orang sini yang enggak enggak. Oh, itu ya guys. Semuanya pre-order. Jadi kalau mau pesen mungkin di, jangan ya dari sekarang aja nih. Kalau jauh aja, kalau besok-besok-besok antrinya panjang. Tambah mundur lagi. Sebulan bisa nih guys. Karena kalau pesen itu antrin sebulan tuh. Kayangin. Jadi langsung aja tuh. Kalau mau minat, langsung hubungin. Dan itu dia, titanium. Luar biasa dan di drug bike, Mas Andis memberikan warna baru adanya knellpot titanium. Merubah, ya menjadi mekanik itu jadi lebih kreatif lagi untuk meriset. Mesin-mesinnya. Alhasil, time di Indonesia juga udah semakin kecil ya, Mas, ya? Di era sekarang bener-bener perkembangannya jauh banget. Cepat banget juga. Sekarang udah mendekati, udah setemuh 97 detik di 402. Luar biasa banget. Oke. Setadi udah kita bahas titanium, kita beralih ke engine. Motornya Mas Andis di belakang udah armarannya banyak banget. Tambah, guys. Yang awalnya cuma dua ya, Mas, ya? Iya. Ada dua, terus tiga, empat. Sekarang udah banyak nih, guys. Nah, sejauh ini, Mas, ada mungkin apa ya? Mungkin PR, PR apa ini ya? Mungkin dari, ini ya, dua event kemarin nih. PR-nya di mana nih, Mas? Ada PR apa aja nih? Kalau PR dari dua event kemarin itu, kita kemarin kedalanya itu nganus sih. Belum sempet setting semua, karena ada trouble. Kemarin nyeting terus, apa ya itu kemarin? Malah nggak nyeting kemarin yang IDW kemarin. Kita cuma hasil dinotok. Tak dino-dino, soalnya udah mepet. Kemarin trouble-nya kan ngancing itu di, apa ya, sebelum ini IDC ya? IDC. IDC kan motorku ngancing semua itu. Pistonnya ngancing. Nah, terus Alhamdulillah kemarin pas IDW itu udah nggak ngancing. Ngancing, udah aman. Jadi ya, kita risetnya kemarin terbentur di ngancing-ngancing. Ngancing, kita mau nyari kencengnya, ngancing, nggak akan repot. Nah, ini Alhamdulillah udah nggak ngancing sih. Tinggal kita cari kencengnya lagi. Oke, untuk kalau dari pengalaman ngancing, CR ngancing, ataupun stangnya patah, kayak gitu, itu lebih ke part-nya yang nggak kuat, atau mungkin tataannya itu masih yang kurang pas, atau mungkin seperti apa ini, Mas? Kalau piston ngancing itu di clear-un. Kemarin clear-unnya kurang besar sih kemarin kan. Terus kalau kemarin stang patah itu, kebetulan itu yang stangnya patah itu udah lama itu, nggak tak ganti. Oh, emang waktunya ganti, nggak diganti gitu ya? Oh, udah mencapai titik jenuhnya mungkin. Iya sih, kemarin kan udah dari berapa lama ya? Udah lama banget itu nggak ganti. Jadi untuk part, bahan-bahan partikelnya itu sebenarnya udah kuat ya, yang Mas Andis pakainya sekarang? Ya, dikatakan kuat ya dikuat-kuatin. Dikuat-kuatin, ya. Ya, karena namanya FFA di FFA ke atas ya, FFA super open itu benar-benar riskan. Ibaratnya kayak part ini sekali pakai gitu ya, Mas ya? Ya, nggak sekali pakai juga sih. Karena saya sebesar itu guys, power sebesar itu kan benar-benar pengecekannya harus detail. Jadi sekali rest, selesai event, selesai event, nah itu harus dicek untuk event berikutnya ya. Sama kemarin kan itu nyoba riset apa ya, quick shifter juga sih. Tapi kemarin nyettingnya kan kalau di Dino udah enak quick shifternya, tapi ternyata di pass risk itu masih terlalu lama kita nyari. Masih nyari-nyari itu. Nah itu kemarin kan pengennya nyetting, nyetting itu cuma nyetting quick shifternya cepet aja sih. Quick shifter guys, sekarang udah pakai quick shifter. Soalnya kalau nggak pakai quick shifter, rasionya itu sering rontok. Ya itu gendalanya dari dulu ya, Mas ya, nyetting dan itu rasio dulu ya, masih brodol, brodol, brodol guys. Jadi adanya quick shifter udah mau minimalisir ya, Mas ya sebenarnya? Iya, minimalisir. Cuman masih penyesuaian dengan Joki, dengan sama settingan kan baru kemarin pakai, jadi settingan quick shifternya gimana nih? Iya, masih terlalu lama. Masih coba-coba. Oke, semoga di event berikutnya, di event kedepannya dalam waktu dekat ini ada IDC. Iya, IDC. Ada IDC, terus lanjut di bulan depan ada IDW lagi guys. Iya, berturut-turut itu. Berturut-turut ini setiap bulan nih. Selisih seminggu apa? Iya, seminggu. Ini untuk para mekanik kayak sepertinya Mas Andis, tetap tenaga ekstra nih, tenaga dan pikiran nih guys. Karena handle motor segini bayangnya, apa, mapping semua juga guys. Robot semua nih motornya nih, jadi harus pikiran sama tenaga ini, harus ekstra. Oke, terus ada armada baru ya, Mas ya? Apa? Sleep engine-nya dan 130 ya, Mas ya? Ya, itu udah proyek lama sebenarnya. Oh iya, tapi udah lancar ini ya? Belum sih, masih coba-coba. Udah main terus ya? Itu dia guys, 5 TP. Injeksi semua untuk motor-motornya Mas Andis. Terus, nah. Dampak, mungkin Mas Andis juga ada salah satu orang yang, apa ya, me-pelopor ini. Dari, apa, menghubungkan silatur Hami sama Thailand nih. Indonesia dan Thailand, Mas Andis ikut serta juga nih. Akhirnya, orang-orang Thailand ini sudah, nggak asing ya Mas ya, di Indonesia itu kayak, ada Amrayong, Ebon, dan lain-lain itu udah, di event IDW ini udah familiar nih, yang tadinya kita hanya lihat di postingan Instagram, dan lain-lain, akhirnya. Nah, menurut Mas Andis nih, seperti yang mungkin di, di, mungkin di tahun, di event-event yang di tahun, event-event sekarang, dengan adanya pembalap-pembalap Thailand, bertarung di Indonesia. Ya, apa ya, bisa jadi patokan sih buat pembalap-pembalap ini. Soalnya kalau yang Thailand itu, emang, keluarnya dia itu, kenceng. Emang iya, emang keluarnya itu ya Mas. Kaliannya sama itu, feeling operanya itu, emang keren. Tapi ya, pembalap-pembalap kita sebenarnya nggak, nggak, diulang dari awal tahun sampai ke sini, ada peningkatan juga sih. Peningkatan ya. Mereka kan jadi terpacu juga. Gimana atau bisa nggak lain. Nah, kita juga sebagai mekanik, terpacu, pembalap juga terpacu. Jadi ya, bagus sih sebenarnya ada. Ada iya. Barometer lah. Barometernya kayak gini, jadi siklus kayak gini malah bagus banget ya Mas. Memper, apa ya, risetnya itu mempersingkat. Jadi guys, jadi dari pembalap riset, keluarnya mekanik juga, riset mesinnya nih. Jadi kan, udah pas. Kan Indonesia juga, pembalap-pembalap kita juga kan, udah tembus 1-4. Iya. Udah bisa segitu. Kemarin yang, yang Thailand kan, nggak melulu dia juara satu juga. Iya. Udah, udah ada. Tapi kan kita pembalapnya, sama mekaniknya kan, juga naik tingkat lah, naik level lah. Itu dia guys. Udah luar biasa. Peningkatan di drag bike, untuk di tahun-tahun ini, luar biasa banget. Dan tem-tem juga. Kan juga banyak banget juga nih, mesin-mesin Thailand juga bertarung nih, di Indonesia kan Mas. Iya. Itu dari pandangan mekanik nih, Mas Andi kan mekanik nih. Seperti apa ini kok? Mungkin pandangan Mas Andi, tentang mesin-mesin Thailand juga, yang bertarung di Indonesia. Bagus juga sih, beli kayak gitu bagus. Kan dia bisa belajar dari, mesinnya yang dibeli itu. Mungkin bisa dikembangin, mungkin kemungkinan bisa lebih kenceng juga bisa. Kan harus disesuaikan juga kan, dengan kondisi di sini, asfal sini, disesuaikan di, nani-nani lah setiap lain. Misalnya mesin dari Thailand beli, di sini di cari-cari setiap yang pas. Mungkin bisa lebih kenceng dari yang, dari Thailand langsung digas. Karena ada penyesuaian. Kalau di sini kan mekanik kita yang apal, situasi di Indonesia. Asfalnya, suhunya, dan medannya seperti apa, itu kan lebih. Dan mekanik Indonesia kreatif-kreatif guys. Iya, kreatif. Kreatifnya saya kira, nggak kalah sama Thailand. Kalau di Indonesia itu mekaniknya, nggak ada yang mustahil. Iya. Digas. Digga, ya itu dia guys. Luar biasa banget nih. Ya, sejauh ini, benar-benar Mas Adjo mengikut merasakan, perkembangan, drug bike Indonesia, sangat pesat ya mas ya. Time yang, tadinya, terbilang susah, sekarang, udah, umum. Time kepala sembilan, di 402 sekarang udah umum guys. Lukup. Iya. Pasti meningkat lah besok. Lebih tajem, lebih tajem, lebih tajem. Iya, semoga saja tahun ini bisa, 201-nya bisa kepala lima sih. Kepala lima, iya. Ada yang bisa kepala lima, nggak tahu siapa itu. Mungkin Mas Hanis ada risetan khusus nih, untuk di 2024, untuk mengejar di, kepala lima, ataupun, di sembilan kecil, di 402. Ya, riset. Terus riset sih. Tapi untuk hasil kan, bonus lah. Iya. Yang penting kan kita udah berusaha, gimana caranya, kita motor, ya kita riset, kita rubah, kita cari yang terbaik, kita cari data, gimana, gimana, perkara nanti, di lintasan, itu kan yang pertama kan, faktor eknya itu, keberuntungan itu, pasti ada, nanti kalau dapet, best time, itu kan bonus juga. Bonusnya itu deh guys. Dan, spek Mas Hanis, di dua ek house ini, sudah diterapin di Thailand. Apakah itu sharing sama Mas Hanis? Yang di Manok itu kan, sebenarnya itu kan, dulu kan saya, bawa, tiga mesin, terus spare satu head. Oke. Nah itu yang satu head itu tak tinggal. Oh, ditinggal kemana-mana. Tak kemana-mana. Mungkin kini, sebagai perbandingan, kita, tukang bubut Indonesia itu, mekanik Indonesia, itu lebih, unggul masalah head. Kalau di sana, kemarin kan, mau di, diplak di sana, maksudnya di cloning di sana. Itu gak berhasil, karena mereka, sistemnya, box clapnya itu, bur miring. Oke. Jadi gak kayak gini, kalau sini kan, burulang, di trat. di sana itu, gak kayak gitu. Berarti prosesnya Manok, setelah Mas Andis, tinggal head juga, lama ya, gak langsung jadi kayak sekarang ya. Wow. Banyak belajar dari headnya Mas Andis, ternyata nih guys. Cara bikin, duanya itu nih ya. Luar biasa Indonesia. Jadi, sebenarnya, istimewa itu guys. dan alasnya juga, maksudnya udah hidup ya Mas ya, punya-punya Manok. Iya. Udah hidup, udah race juga kemarin. Non-nitro itu kemarin 9 berapa tadi, 95 atau 96 gitu. Itu guys, itu sharing nih ya, udah bertuah. Tapi, sampai sekarang masih komunikasi ya Mas? Kalau komunikasi jarang sih. Soalnya bingung juga. Iya sih. Bahasanya bisa. Kecuali bisa bahasa Inggris ya Mas ya. Mungkin Mas Andis masih bisa lah. Kayak-kayak jumpol itu enak, itu bisa persenggis itu. Itu dia. Nah terus, kapan-kapan sih pengen ke sana lagi. Cuma main sih. Oh, pengen siraturan iklan lagi. Itu dia, mas sharing lagi nih guys. Mungkin, apa yang bisa dikembangin di Indonesia lagi nih. Mas Andis nih, mungkin ke depannya nih, di engine-engine, apa lagi nih yang Mas Andis pengen kembangin? Di CC, atau di head, atau mungkin part di dalamnya? Kalau, mesin speknya itu, dari awal bikin sampai sekarang itu masih sama. Kerkasnya masih KK, pistonnya 77. Masih sama, tak pertahanan. Karena itu, part yang paling murah. Masihnya pistonnya kan murah itu, KX kan murah itu. Terus, clapnya juga masih kecil, masih 3128. Masih mempertahankan spek itu Mas? Malah kemarin yang, pas main Super FFA 201 itu, 6, 2, dinaikin paiko nomor 2 itu, malah clapnya besi itu men. Gak titanium. Clapnya besi. Oke, berarti masih mempertahankan spek lama. Belum ada peningkatan di ukuran piston ya Mas? Kan misalnya kalau mekanik nih, udah pakai ukuran piston selama 3 even, 5 even, dan itu kayak pengen naik tingkat ukurannya nih, kayak di 77, mungkin dinaikin 80, apa 82 gitu kan. Tapi masaknya itu belum-belum ada ini yang, yang X-ray. Gak ini malah, ini yang 400 tak, apa ya, gak tak terusin ini, dia 350 soalnya, kemarin, bisa-sia itu, hasil dino-nya itu malah gede yang, 350 sama 400. Makanya yang 400 tak anu. Hasil dino-nya itu sama, sebenarnya sama. Dia torsnya terlalu gede, pembalapnya yang, yang 400? Kembalan, pembalapnya seneng karakter yang 350, karena torsnya yang 350 kan, gak segede 400. Makanya semut ya? Iya. Makanya temenya lebih optimal yang 350, sekarang kita pensiunin dulu. Ini saya bikin, 4 mesin itu 350 semua. Guys, nih, bikin mesin lagi. Karena, kalau Mas Anies, tipikal mekanik yang, satu unitnya, ada mesin spare-nya gak sih? Apanya? Ada. Yaitu, empat itu, yang sebenarnya, dua dipakai, dua spare. Ah, oke. Itu sih, kalau patak, lebih mudah, gitu ya, daripada, satu dibelah-belah gitu kan, misalnya gak ada trouble sedikit, karena, kalau masih, waktunya masih nyanda sih, dibenerin. Kayak kemarin, Jumat, pengisian itu, setangnya patah itu. Iya itu, aku lihat dia dipostikan ya, ada tuh. Itu kan, langsung dibenerin, sama anak-anak itu, hidup itu, sabtu itu udah hidup, sabtu sore itu udah hidup. Ganti mesin atau, bikin mesin di, bikin, bikin, oh guys, bandung bodo waso. Headnya, headnya untungan loh, untung utuh headnya. Hmm, cuman, blocknya aja yang, block sama krankesnya. Oh guys, ini dia, udah, kayaknya kayak, kayak momen-momen, bikin mesin, ataupun, iya bangun dari nol, gitu, kayak Mas Adis, kayak udah biasa. Udah gak kaget, kawan-kawan. Tapi kalau, kalau kita di, kalau pikiranku, mungkin sama ya, mungkin di, yang gue bukan mekanik, mesin rusak, jebol, ataupun stangnya patah, bikin mesin kan, butuh waktu yang lama kan mas. Iya. Kalau headnya rusak, atau yang selama-selama. Antrianya itu, bikin headnya kan juga, gak sebentar guys. Iya, makanya sekarang saya, headnya, stocknya yang, tak tambahin stocknya. Sekalian di porting, udah jadi, tinggal pasangnya. Oke, oh iya guys, ini ada alat barunya Mas Adis, namanya alat apa ini mas? Ini flowband. Flowband, untuk fungsinya? Fungsinya untuk, mengecek debit, udara yang masuk ke, cylinder head. Oh. Dia, satuannya CFM, cubic feet per minute. Jadi, volume yang masuknya itu berapa? Kita, porting itu, jadi, besar itu, belum tentu gede volumenya, yang masuk. Jadi, harus pas. Jadi, portingan besar, belum tentu, udara yang masuk gede? Hmm. Oke, baru tahu aku, malah guys. Oke. Nanti ada di, kalau gede itu, di lift, 9 ke atas itu, CFM-nya gede. Tapi nanti di lift, 5, 4 sampai, 9 itu, pasti, flow-nya kecil. Hmm. Ya, lagi nyari-nyari juga sih ini. Oke guys. Dari kemarin. Itu dia, berarti mas Aris, habis porting, langsung di cek di sini nih. Iya. Dan ini, baca di komputer. Iya, komputer. Nanti keluar, hasilnya, di record, terus nanti ada grafiknya. Hmm. Dan bisa di compare. Tadi misal, ee, portingan yang pertama, terus dirubah yang kedua. Nanti di compare grafiknya bisa. Oh inilah naik di lift segini, lift segini, kan kelihatan. Oke. Seberapa efisien sih mas ini mas? sebenarnya, apa ya? Kalau menurutku sangat efisien sih. Tapi karena dari dulu pengen, nah ini baru kesampaian ini. Oh, ternyata ini kayaknya dari dulu mas? Oke guys, mempermudah nggak sih? Mempermudah tetap ya? Iya, mempermudah. Tapi memperlama bahannya. Karena kan kita harus cek-cek. Iya. Biasanya kan di porting, nah udah. By feeling. By feeling. Kalau ini kan di cek, ternyata kok flow-nya masih kecil. Dikoroi lagi, tinggal lagi. Kan jadi agak lama. Tapi kalau udah ketemu, misalnya CFM-nya gede, velocity-nya bagus, kita pasang, pasti hasilnya udah bisa kita tebak. Oke, jadi udah nggak ada by feeling dan kira-kira ya mas ya? Udah pasti gitu ya mas ya? Ini guys, karena mesin itu kayak matematika. Ada hitungannya dan itu harus pasti. Nggak ada kira-kira. Tapi nggak, ada juga sih. Nanti pasti ada yang bilang, alatnya komplit, moternya nggak kenceng. Nah, sebenarnya seperti ini. Bener kita komplit itu belum tentu kenceng. Tapi kalau misal suatu saat mesin kita rusak, misal jubuk rusak semua. Kan kita punya data semuanya. Kita mau bikin lagi, enak. Kalau udah ketemu kenceng, kita punya data, enak. Kalau belum, berarti ada yang salah. Misal, kok belum kenceng. Kan, flow-nya udah bener, portingannya udah bener, no-kenasnya udah bener. Berarti ada kesalahan di yang lain. Kita bisa troubleshooting-nya itu lebih spesifik. Itu dia guys, pentingnya. Kayak, iya, oh ya, lebih ke masa depannya mas ya. Ke depannya gitu. Iya, ke depannya. Ketika, ya itu tadi, ada kerusakan total, kerusakan berat, hancur, misalnya hancur semua. Bikin lagi untuk, dengan time segitu itu, udah nggak terlalu lama ya mas ya. Udah nggak ada kira-kira. Udah nggak ada datanya semua. Kan ada yang bilang, wah, bengkele, komplek, nalatik, nalatik, nalatik. Namanya nitrogen pasti ada. Dengan, ini dia guys, tujuannya mas Andis. Karena dikerjain sendiri, semua. Jadi ya, gimana ya guys ya, owner, ya mekanik, ya kan mas sendiri. Privater lah sih. privater juga, nggak ada sponsor. Luar biasa. Jadi ya itu, punya data untuk ke depannya. Ketika, udah, udah dapet, time, target time-nya nih. Untuk, mempertahankan itu kayaknya mungkin udah, gampang mempertahankannya. Karena datanya udah complete. Nah itu dia guys. Pentingnya, alat-alat kayak gini nih, punya alat-alat kayak gini. Tapi luar biasa banget sih mas Andis. Bank-nya complete banget, ala ada, alat bubut dan lain-lain. Jadi, mau kemana, mau bikin apapun, nggak keluar bengkel. Bengkel sendiri. Wow, luar biasa. Masih ada sih kalau, bikin head. Bikin head. Lantan, lantan, lantan. Kerusuhan. Pasti ya. Tapi kalau semuanya sendiri, ya gimana ya. Ya capek juga sih sebenarnya. Bikin apa-apa sendiri misalnya gitu ya. Kerusuhan tetap. Itu pasti. Ya apa ya. Kalau punya bubut sendiri itu enak. Misalnya kalau kita mau piston bubut glab itu kan nggak perlu. Keluar ya. Kalau sini kan jauh. Iya. Perjalanan ke Jogja kan paling kaya 40 menit lah. Itu apa ya. Waktunya kan. Apalagi kalau ini ukurannya nggak pas. Nah, balik lagi ya. Nah, itu. Buang-buang waktu. Oke. Oke juga nih guys. Karena Mas Andis di klon progo ini. Jauh ini guys. Dari Jogja jauh. Dan yang paling dekat sini ke Pelanton ya. Pelanton dekat ini lewat sini. Tapi tetap jauh sih. Oke. Mungkin seperti itu guys. Kita ngomongin kali ini sama Mas Andis. di after event Perang Bintang 2024 kemarin. Banyak cerita. Banyak ya mungkin pengalaman juga. Mungkin ke depannya di event-event berikutnya. Mas Andis tetap memaksimalkan. Setiap hari sebenarnya memaksimalkan ya Mas ya. Cuman kembali lagi ke Rejeki. Nah, itu udah masing-masing. Ini di next event yang akan datang. Di Perang Bintang yang akan datang ini. Bisa lebih baik dari event kemarin. Best time, best time. Direbut lagi nih sama Mas Andis. Kayak awal-awal kemarin nih. Ya kan. Best time, best time. Ini Mas Andis sudah bertahan. Berapa event itu best time-nya Mas Andis. Namanya balapan ya Mas ya. Gak mungkin menang terus ya. Tinggal nanti rezekinya siapa. Iya, itu dia. Namanya rollingan-rollingan. Juara itu udah pasti di setiap kompetisi. Siap apapun itu perlombaan pasti rolling. Kalau mau nonton nanti yang bosen juga. Gak seru. Gak seru. Gak ada ambisinya yang lain-lain nih. Nah, itu dia guys. Jadi rollingan-rollingan itu udah hukum alam. Oke, jadi nanti kita lihat di next event di Perang Bintang 2024 yang akan datang ada IDC dan IDW di bulan ini dan bulan depan. Nanti kita lihat performa armada-armada Mas Andis yang di belakang ini untuk bertarung di Perang Bintang 2024. Untuk pembalap Mas Andis, Kiki Paiko ya? Maiko sama Tijil. Oke, ada dua. Kiki Paiko dan Arif Tijil. Dan ya semoga aja ada, harapannya sih ada gold lagi ya Mas ya. Ada tiket emas kesana lagi ya. Iya, semoga ada I.O. Ada bos yang mau sponsor. Adanya golden tiket ke Thailand. Nah, memberangkatkan satu tim. Berangkat bertarung di NGO ataupun di event-event apapun itu di Thailand. Ini bisa mempercepat kemajuan dragbag Indonesia lagi. Kayak Mas Andis di tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu dapat golden tiket. Dua tahun lalu. Oh iya, dua tahun lalu. Alhasil ya seperti yang bisa kita rasakan sekarang. Kemajuan-kemajuan teknologi dan time Indonesia sudah sangat pesat. Oke, kita tunggu aja nanti di event-event berikutnya. Di yang datang. Semoga di final seri nanti ada golden tiket. Amin. Kita sama-sama berebut lagi nih. Ada ya golden tiket menambah semangat buat tim-tim ataupun mekanik-mekanik. Reset semaksimal mungkin. Terima kasih Mas Andis satu waktu ya. Siap. Kita sampai jumpa di event yang akan datang. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.